Al-Quran Dari ujung tenggorokan Perbedaannya Huruf Khu memiliki sifat Hames Yaitu mengalirnya nafas Ketika mengucapkan huruf Khu Coba kita bunyikan bunyi sukun Dari huruf Khu Rasakan Di tangan Ada nafas yang Mengalir Sedangkan huruf Ghoin Itu adalah huruf yang memiliki sifat jahr Atau tertahannya nafas Coba kita ucapkan Ghoin Dalam kondisi sukun Dan letakkan tangan Hampir tidak ada nafas yang mengalir Jadi bedanya adalah Satu huruf Khu Memiliki sifat Hames Dan huruf Ghoin Memiliki sifat jahr Jadi jangan Ghoinnya ada nafas Jangan tapi Bersifat jahr Tertahan nafas Kalau Khu mengalir nafas Lalu Memiliki sifat rokhwah Yaitu mengalirnya suara Seperti tadi Terdengar ada suara yang mengalir Dan huruf Ghoin juga memiliki sifat rokhwah Mengalirnya suara Mengalir suaranya Lawan dari rokhwah adalah syiddah Yaitu tertahannya suara Seperti suara tertahan yaitu Huruf Ba Ab Suara tidak mengalir Ab Suara tertahan Maka dinamakan sifat syiddah Maka huruf Khu Dan huruf Ghoin Adalah dua huruf yang memiliki sifat rokhwah Selanjutnya Yang perlu kita ingat adalah Huruf Khu dan huruf Ghoin Adalah dua huruf yang memiliki Sifat tebal dan tipis Ada kondisi dia di mana baca tebal Dan ada kondisi di mana huruf Ghoin Dibaca tipis Huruf Khu dan huruf Ghoin Dibaca tebal pada kondisi apa? Huruf Khu akan dibaca tipis Apabila sebelumnya adalah huruf yang berbunyi I Dan huruf Khu-nya dalam kondisi sukun Dan kita lihat huruf setelahnya Apabila setelahnya adalah huruf-huruf yang berbunyi tebal Seperti So, Dho, To, Dho Maka huruf Khu sukunnya dibaca tebal Contohnya Ikh, Ro, Ja Maka disini bunyi Khu-nya dibaca tebal Ikh Bukan Ikh Tapi Ikh Ikh, Ro, Ja Karena setelah huruf Khu sukun adalah huruf Ro Atau contoh yang tipisnya Ikh, Ta, La, Fa Karena setelahnya adalah huruf Ta Maka dibaca Ikh Bukan Ikh Jadi perbedaan huruf Khu tebal dan tipis Tebal berbunyi Tipis berbunyi Beda ya Tebal Yang tadi tebal Yang tipisnya Maka huruf Khu itu hanya Punya kemungkinan tebal dan tipis Ketika dia dalam kondisi sukun Dan sebelumnya berharokat Kasroh Sedangkan apabila sebelumnya adalah berharokat Fathah atau Dhammah Maka dipastikan huruf Khu dibaca tebal Akh Akh Bukan Akh Bukan Tapi Akh 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 Sedangkan kalau sebelumnya kasroh Maka dia punya dua kemungkinan Apakah dibaca Ikh Akh 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 Maka huruf Khu tidak ada melihat huruf setelahnya Selama sebelumnya adalah huruf yang berharokat Kasroh Maka huruf Khu dibaca dalam kondisi tipis Maka huruf Khu bunyi tebalnya adalah Bunyi tipisnya adalah Tebal kalau sebelumnya adalah berharokat Fathah dan Dhammah Contoh Au U Nah itu tebal Kalau sebelumnya berharokat kasroh dibaca tipis In In Kita coba praktekkan dalam level pertama Di dalam grup kami juga sudah menyertakan file pdf untuk teman-teman lihat dan untuk melatih di rumah Level pertama baris yang pertama adalah kondisi sukun Kita coba Ini bunyi tebal Ada titik hitam di bawah huruf Khu itu artinya huruf Khu dibaca tipis Khu Tebalnya Khu Tipisnya Khu Huruf Goin Tebalnya Khu Tipisnya Khu Kita coba ulang tiga kali Khu Khu Tebal Khu Tipis Huruf Goin Khu Khu Tebal Khu Khu Tipis Jadi kita harus mampu mengucapkan bunyi sukun dulu Bunyi sukun adalah modal kita dapat mengucapkan huruf dengan benar Setelah kita mampu mengucapkan bunyi sukun maka tinggal menambah bunyi harokat Khu 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 Kita coba masuk ke baris yang kedua latihan huruf Khu 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 Kh Huruf Rhoin itu tidak ada yang tebalnya, Ir-nya cuma satu. Jadi apabila sebelumnya adalah huruf yang berharapkan kasroh, maka dibaca Ir, bukan Ir, tapi Ir. Rho, Rir, Rho. Kita lanjut ke level kedua. Rho, 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 Rhi, Rhu. Rho, Rhi, Rhu, Rho. Rho, Rhi, Rhu, Rhu. Rhi, Rho, Rhi, 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 Rhu. Rho, Rho, Ruhi, Rhu, Rhu. Baris yang kedua. Rho, berarti Rho-nya dibaca tebal. Rho, Rhi, Rho. Ini berarti dibaca tipis. Rhi, Rhu, Rho, Rho, Rhi, Rhi, Rhu. Dibaca tipis. Rhi, Rhu, Rhu. Dibaca tebal. Rho, Rhi, Rhu. Kita lanjut baris yang ketiga. Rho, 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 Rhi, Rho, Rhi, Rho, Rhu. Nah ini huruf Rho-nya karena setelahnya adalah huruf Rhoim. Berharokat fathah. Yang dibaca tebal. Maka huruf Rho-nya dibaca tebal. Rhi, Rho. Rhi, Rhi. Nah ini dibaca tipis. Rhi, Rhi. Kenapa? Karena setelahnya adalah huruf Rhoim. Berharokat kasroh. Yang dibaca tipis. Rhi. Maka Rhi, Rhi. Rhi, Rhu. Nah ini dibaca tebal. Karena setelahnya huruf Rhoim. Berharokat domah. Dibaca tebal. Rhi, Rhu. Kita lanjut level ketiga. Yaitu ketika huruf Rho dan huruf Rhoim bertemu sebelumnya dengan huruf Nunmati atau Tanwin. Maka dibaca jelas. Atau izhar. Kita coba. An-Kho. Jadi dibaca jelas. An-Kho. In-Khi. Un-Khu. An-Kho. In-Khi. Un-Khu. Am-Kho. Am-Khi. Am-Khu. Huruf Mim dibaca jelas. Am-Kho. Am-Khi. Am-Khu. Am-Kho. Am-Khi. Am-Khu. Jadi dibaca jelas. Jangan terdengar dengung. Am-Kho. Atau An-Kho. Bukan tapi An-Kho. Dan Am-Kho. Demikian. Insya Allah. Pembahasan kita tentang huruf Kho dan huruf Ghoil. Dan sahabat semua. Terakhir. Kami mengajak kepada teman-teman semua. Untuk ikut serta. Dalam program pembangunan 500 masjid. Ramah Ashabul Quran. Insya Allah. Kami juga menyertakan video program pembangunan masjid 500. Masjid Ashabul Quran. Dimana masjid ini adalah masjid yang sejak awal dibangun. Agar selalu dipenuhi oleh jamaah. Dengan menghadirkan fasilitas SDM dan program. Yang insya Allah. Dari pagi sampai malam. Akan membuat masjid ini selalu penuh dengan aktivitas yang bermanfaat. Hanya dengan 100 ribu rupiah. Teman-teman bisa ikut bergabung dalam program pembangunan 500 masjid Ashabul Quran. Pastikan ikut bergabung. Dan insya Allah. Ini akan menjadi amal jariah. Yang akan terus menghadirkan pahala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.